Langgar bubrah dibangun pada abad 14 Masehi pada masa Pangeran Ponco Wati yang merupakan keturunan dari Majapahit. Dulunya langgar bubrah digunakan untuk nyawiji atau mendekatkan diri dengan gusti. Usia langgar bubrah diyakini lebih tua dari Menara Kudus sebab dibangun sebelum masuknya Islam yang disebarkan Sunan Kudus Jakvarasodik. Langgar bubrah pun konon berubah fungsi, tak lagi menjadi tempat nyawiji namun menjadi tempat pertemuan para wali. Langgar bubrah sebelumnya sempat mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh usia. dan faktor alam. Namun pada 2019 lalu dilakukan peremajaan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Status langgar bubrah saat ini telah menjadi cagar budaya BPCB Jateng.